Dalam masalah undangan, undangan ketika ada seorang muslim mengundang kita, maka secara hukum asal, hendaknya kita menghadiri undangan tersebut. Sebagaimana dalam hadis sahih, Nyerbet Bukhor, muslim yang lainnya, diantaranya dalam hadis muslim, dari sahabat Bukhor, hakul muslimi alal muslimisid. Haknya seorang muslim, atas muslim lainnya itu ada enam. Diantaranya, kalau dia mengundangmu, maka jawablah undangan tersebut. Bahkan kata perulama, hal ini adalah kewajiban apabila undangan tersebut adalah undangan pernikahan. Diantara perulama menjadikan itu wajib untuk dihadiri ketika memang memungkinkan, dan memang tidak ada hal-hal yang menggugurkan kewajiban tersebut. Maka di sini memang ketika diundang, seorang muslim hendaknya mendatangi undangan tersebut. Selama, sekali lagi, dia mampu dan juga tidak menggugurkan kewajiban lainnya, ataupun tidak berisi kemaksiatan. Apabila dalam undangan tersebut berisi kemaksiatan, maka itu pun ditimbang. Diperinci juga oleh para ulama, apakah kita bisa memperingan kemaksiatan tersebut, ataukah mungkin sebagai jalan kita untuk menasihati orang tersebut, ataukah kita bisa mengingkirinya atau tidak, juga dilihat dari tingkat kemaksiatan tersebut. Maka walau talam saya sendiri kurang memahami sampai setingkat apa kemaksiatan tersebut, maka hal ini juga perlu lebih diperinci dan dijabarkan dengan lebih jelas. Namun secara kaedah, secara umum, apabila memang di situ ada kemunkaran, maka dilihat sampai sebatas apa kemunkaran tersebut. Jika memang terdapat kemunkaran di dalamnya, maka lebih baik kita hindari, apalagi kita takut pada agama kita, misalnya kita takut terpengaruh, misalnya di situ nanti ada minum-minuman homer, kita takut nanti kita pun akan terjatuh ke dalam kemaksiatan tersebut, maka lebih baik kita jauhi, termasuk perkara-perkara acara-acara yang memang di situ tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, yang bersifat kebedahan, atau bahkan bisa sampai kesyirikan. Maka kita juga harus tentu saja berusaha menjauhinya. Maka di situ kita perlu melihat bagaimanakah acara tersebut, jika dilihat dalam pandangan Al-Quranul Karim, dan sunnah-sunnah Nabi SAW, apabila hal tersebut adalah berisi hal-hal yang tidak bertentangan, maka tentu saja hal tersebut menjadi kewajiban kita untuk memenuhi undangan saudara kita, Wallahu ca'ala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.